Wow teman-teman nih saya dapat mesin cuci merek LG ini yang 14 kg teman-teman Thailand punya ini masih utaranya masih bagus saya cek dulu untuk waduh ada hewannya teman-teman toke kayak gigit ini teman-teman nih modelnya WP-1460R untuk kapasitas cucinya 14 kg untuk kapasitas perasnya ini 10 kg masih utuh mesin pencuci nya ini untuk pengaruhnya dapat teman-teman nih waduh waduh cancet teman-teman baik selamat pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Harry Adipati ya hari ini saya akan tutorialkan ya Bagaimana cara memperbaiki mesin cuci ini merek LG teman-teman ya ini kebetulan saya temukan di tong sampah ya ini kondisinya bulan ding ya saya akan coba memperbaikinya teman-teman penasaran monitor terus baik teman-teman ya ini cuci nya Hai ini buatan Thailand teman-teman ya saya akan coba ini kondisinya seperti ini calokannya nih akan coba dulu calokan ya hidup atau tidak Oke saya akan coba di cop langsung teman-teman ya ini karena saya lupa tidak bawa coba langsung saja di cop ke listrik teman-teman oke ya api sudah masuk langsung dicoba untuk bagian pencuci nya teman-teman oke teman-teman ya saya akan langsung coba untuk timer pencuci nya teman-teman ya Wow mewah teman-teman ya hidup untuk bagian pencuci nya saya coba untuk ini itu kekuatannya kekuatan rendah normal sama kuat teman-teman bagus ya bagus normal teman-teman oke untuk bagian pencuci normal bagus saya akan cek bagian pengering teman-teman ya Oh ini tidak menyala teman-teman ini sepertinya timernya oke langkah pertama saya akan bongkar bagian belakang teman-teman ya baik teman-teman ya calokannya harus dicabut terbeda hulu ya yang ke listriknya sudah dicabut setelah itu ini sudah saya lepas untuk skrup-skrup nya teman-teman ini bagus ya untuk kabalnya nih dia menggunakan soket teman-teman ya ini soket yang menuju ke motor ya ini yang warna pink ini soket menuju ke motor pengering teman-teman ya ini motor pengering ini saya akan coba untuk motor pengeringnya saya akan cek terlebih dahulu ya apakah masih menyala kalau yang ini sudah jelas bagus ya untuk pencuci nya sudah bagus ini soket yang warna hitam dia menuju ke motor pencuci teman-teman oke oke untuk motor apa ulangi untuk kapasitornya ada di dalam saya akan cabut terlebih dahulu kapasitornya di dalam oke ini kapasitornya ya teman-teman dia menggunakan kapasitor untuk pencuci nya 10 mikro untuk pengering nya 7 mikro parat teman-teman oke lanjut saya akan pengecekan ke motor pengering yang terlebih dahulu teman-teman karena ini sangat mudah pengukurannya oke oke baik teman-teman ya saya akan cabut ini untuk soket warna ungu ulangi warna pink teman-teman ya ini teker teker ini warna ungu masyarakat warna ungu ini untuk soket ke pencuci apa untuk motor pengering teman-teman ya ini jadi mudah ya ini ada soketnya ini bisa kesana menuju oke lanjut saya akan ukur dengan kapometer digital teman-teman ya di bagian um sudah ya ya selektor nya lanjut ke pengukuran ini berapa um teman-teman oke ada nilainya 62,6 ohm ya ini lanjut prop warna hitam dipindahkan ke kabel berikutnya teman-teman ini ini disini ada kabel kuning ya ini warna kuning putih teman-teman ya ini putih abu-abu sama kuning ya kuning hitam lanjut pindahkan ke sebelah kanannya oke nilainya 53,7 ohm nah ini bagus teman-teman ya ini mau dibolak balik juga dari sini sini teman-teman tidak konek 116,115,9 ohm lanjut dari tengah ke pinggir kanan oke 62,7 ya ini menarakan masih bagus untuk motornya teman-teman lanjut saya akan cek untuk kapasitornya ya disini kan tertera 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 berapa um saya ulangi berapa mikroparad nah 7 7 mikroparad ya 7 mikroparad disini 400 450 volt ya ada dua kapasitor karena ada dua kabel cek yang bagian soket yang paling atas teman-teman yang ini ya ini disini kabelnya yang warna abu-abu dan hitam kuning ya yang diukur yang ini nah yang ini teman-teman ya oke hitam kuning disini lanjut ke atas lalu saya akan ukur langsung ini sektornya saya akan pindahkan di bagian pengukuran kapasitor oke sudah ya ini lanjut saya akan ukur langsung saja disini ya di soketnya teman-teman bisa dilihat berapa mikro disitu tertera 7 7 mikro teman-teman ya 7,0 7 mikroparad oke normal ya tinggal ke timer ya tadi saya curiga di timernya karena timernya tidak jalan oke lanjut saya akan pasang ya pasang langsung oke lanjut pasang langsung lari ke timer teman-teman ini ini harus dibongkar terlebih dahulu dibongkar skrupnya teman-teman ya ini sangat mudah nanti digeser ke sebelah kanan teman-teman ya seperti ini nah seperti ini ya dia bergeser ya kalau dikencangkan dia ke kanan eh kiri nah kalau ke kanan dia membuka nah kalau bisa dibongkar tapi sebelumnya ini untuk tali dilepas terlebih dahulu ya tuas untuk pembuangan air supaya si tali ini tidak ketarik ya supaya lepas terlebih dahulu oke sudah terlepas oke iya oke sudah terlepas teman-teman ya lalu dibongkar ya seperti ini wow wah ini tutupnya juga sudah mulai pecah teman-teman ya sudah lari harusnya ini larinya kesini untuk menutup menutup saklar ya saklar pintu teman-teman ini yang rusak di bagian pengering saya akan coba langsung bongkar di bagian timer pengering teman-teman akan bongkar timer pengeringnya ini teman-teman tuh teman-teman tuh kerusakannya di mana biar mengetahui oke oke apabila sudah dicolokkan lanjut lanjut teman-teman ya saya akan coba dari saklar ini aduh ya dari saklar ini langsung ya ini kan saklar pintunya sudah tutup ya ini berarti ini ada listriknya teman-teman ya hati-hati ini saya akan coba nyala atau tidak nah ini ada persikan berarti si listrik masuk ya teman-teman oke namun reaksinya nah ini mutar teman-teman mutar 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 bagus teman-teman wow oke 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 terlihat ya teman-teman bagus teman-teman oke 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 tapi ini putarannya kayak terhambat teman-teman ya saya akan cek di bagian tabungnya ya ya saya akan cek terlebih dahulu oke oke ini sepertinya ada kain ya dibawah tuh ada kain bentar ini tidak terlalu kelihatan teman-teman ini tidak terlalu kelihatan teman-teman dibawah ada kain saya akan coba cunggok ya wih dapat teman-teman ini tuh hahaha waduh 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 cangcut teman-teman hahaha waduh cangcut teman-teman cangcut nih waduh bahaya saya lagi saya lagi saya ada saya sebelah kirinya itu menghambat teman-teman waduh saya ada teman-teman cuma tidak terlalu kelihatan nah ada satu lagi saya akan coba gait lagi teman-teman wah wah wih wah wah terlalu kelihatan pantas nih dia putarannya lebih rendah tapi yang cantur kalau fokuskan dulu tidak kosong tidak ada hambatan lagi sudah ada lalu saya akan mengganti timernya ternyata bagian ini patah sudah patah sudah rapuh timer saya akan ganti dengan yang bekas saja saya punya bekas saya akan bongkat terlebih dahulu oke teman teman saya sudah dapat ini timernya yang bekas ini pertis sama ini hampir satu tipe ini cukup saya sudah punya stok banyak tapi yang bekas tapi masih bagus ini yang transparan ini yang bukan transparan saya akan coba langsung saya akan pasangkan oke lanjut teman teman oke sudah saya bongkar untuk kabelnya ini timernya sudah tidak dipakai pakai timer yang bekas tinggal disambung ini tidak ada kutubnya sama saja tapi biar bagus ini yang abu-abu dipasang di abu-abu lanjut ya oke lanjut saya akan coba ya coba ya langsung saja coba ini belum di belum isolasi ya akan coba dulu dicop terlebih dahulu oke oke langsung saja iya baik langsung saya coba timernya timernya teman teman oh saklar pintu belum dinyalakan teman teman ya karena pintunya terbuka saya akan pakai saklar pintunya dipakai oke jalan wow lewat sudah berjalan dengan baik ya sudah normal kencang oke cukup dengan menggantikan timer saja ya ini sudah jalan ini jalan pengering jalan mewah teman teman oke jadi kalau beli yang baru sekitar 3 juta 200an kalau teman ya oke itu saja dari hari adipati semua bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke teman teman hasilnya sudah saya suci sudah agak mending mantap selamat menikmati